Ya Pemirsa, terkait adanya keterlambatan gaji pegawai aparatur sipil negara ASN, pemerintah kota Palembang memastikan gaji para ASN segera dicairkan pada pekan ini. Terkait adanya keterlambatan gaji pegawai aparatur sipil negara ASN, pemerintah Palembang memastikan gaji para ASN segera dicairkan pada pekan ini. Sekretaris daerah kota Palembang, Ratu Dewa mengungkapkan, keterlambatan gaji para ASN karena tanggal 1 Januari 2023 hari libur, selain itu akhir tahun tutup buku, sehingga memerlukan proses dalam administrasi keuangan. Untuk organisasi perangkat daerah OPD serta dinas di lingkungan pemerintah Palembang, diminta segera mengusulkan kebutuhan gaji ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKAD. Ratu Dewa akan memantau langsung pembayaran gaji ASN, termasuk gaji para tenaga honorer, di masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Karena Pemkot tidak akan menunda pembayaran gaji ASN, kecuali ada hal prinsip yang tidak terrealisasi. Pertama kaitan dengan gaji para pegawai negeri sipil, pertama kita tanggal 1 itu di tanggal hari libur ya, 1 terus kemarin mungkin ada beberapa organisasi perangkat daerah yang baru mengusulkan, karena kita tutup buku, mudah-mudahan hari ini segera saya cek dengan BPKAD untuk segera dibayarkan, karena ini adalah hak mereka yang tidak boleh kita tunda, kecuali ada hal-hal alasannya benar-benar prinsip, itu kaitan dengan gaji, hari ini insya Allah segera saya tindak lanjut. Jadi prosesnya itu kita ngajuin dulu di BPKAD? Ya biasanya begitu kan, ada dari organisasi perangkat daerah, mengusulkan kepalanya BPKAD, ada dana apa ya, saya tidak tahu persis di situ, yang mereka usulkan setelah itu baru direalisasikan melalui bendahara kesubah keuangan dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Pemerintah Kota Palembang melalui BPKAD akan membayar gaji ASN ke bendahara masing-masing OPD. Ratu Dewa meminta para pegawai ASN juga diminta terus meningkatkan kinerja dan tidak bekerja monoton, hanya sekedar mengisi daftar hadir pagi, siang dan sore. Terima kasih telah menonton!